Ya, welcome to my channel, kembali lagi di channel Taufik Sangko Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian Tentang, Bang gimana sih kok bisa memilih Jepang? Kenapa bisa memilih Jepang? Enggak ke Korea, ke Hongkong, ke Taiwan, ke Malaysia, atau ke Singapura Kenapa kok memilih Jepang? Gini penjelasannya ya Aku memilih Jepang, itu melihat tetanggaku Emang tetanggaku ada yang kerja di Jepang dan ada yang kerja di Korea Kalau di Korea, ini saya contohkan dulu ya Di Korea ya Kalau di Korea, itu tesnya setahun hanya dua kali Dan untuk tingkat kelulusannya Itu diambil berapa ya? Yang kemarin, saya contohkan yang kemarin Yang sekitar bulan apa ya? Bulan Januari Sekitar bulan Januari Itu tesnya Itu tesnya diikuti oleh 30 ribu orang Dan diambil hanya berapa? Hanya 700 orang Itu dari berapa persennya aja itu Itu yang paling susah di Korea itu Ya emang sih tesnya cuma tes bahasa doang Cuma tes kesehatan itu doang kan Tapi kalau di Jepang Ini perbandingan baru Korea sama Jepang ya Kalau di Jepang, itu setahun ada dua Ada sebelasan tes lah Ada kayaknya sekitar 11 tes Itu cuma beda-beda daerah Kadang ada di Jawa Timur Ada di Jawa Barat Ada di mana? Di daerah mana? Selegnas di Bekasi Ya di daerah-daerah lah Ada di Seragen, ada di Jogja gitu Jadi ada setotanya sekitar 11 11 kali ya Jadi kesempatan lebih banyaknya Itu lebih ke Jepang Kalau ke Jepang, itu apa ya? Kalau kita lulus Itu berarti kita udah dinyatakan Apa ya? Bisa berangkat gitu loh Maksudnya bukan lulus seleksi aja ya Lulus kesehatan, pendidikan gitu Itu pasti bisa berangkat Tapi kalau ke Korea, itu belum tentu Orang sehat, orang pinter Itu belum tentu bisa loh Kalau ke Korea Belum tentu bisa, bener Karena di Korea itu Apa ya? Sistemnya kayak Pilih Ya dipilih siapa yang Yang lebih beruntung gitu Dan Ini Masalah Ini baru Korea sama Jepang Kalau ke Hongkong Emang bener di Hongkong Tapi di Hongkong Untuk kesempatan Untuk cowok Itu sedikit banget Kalau di Hongkong Kalau untuk cewek Hongkong sama Taiwan Hongkong sama Taiwan Untuk cewek itu Emang Banyak banget Maksudnya Apa ya? Kesempatannya untuk diterima disana Itu memang banyak banget Tapi kalau di Jepang Sama drama di Hongkong Dibandingin Itu beda jauh gitu loh Kalau di Hongkong Itu potensi Untuk keterimanya Yang bagian Yang cowok Itu cuma sedikit Ya itu kan Di Hongkong ya Di Hongkong Karena Tesnya sulit Jadi intinya apa? Tadi Di Korea itu Tesnya Maksudnya Tingkat diterimanya itu Sedikit Di Hongkong Juga tingkat Diterimanya Cowok itu sedikit Dan ini Hongkong sama Taiwan ya Ini kalau Untuk masalah Biaya Banyak banget Yang tanya Berapa sih Biaya Yang dikeluarkan Pada saat Mengikuti Program Ke Jepang Kalau ke Jepang Ini loh Ini Pengalaman saya pribadi Untuk IM Japan Kalau IM Japan Itu kan Bekerja sama dengan Kementerian Tenaga kerja Jadi Itu Kita gratis Cuman Biaya hidup Selama Selama ya Pendidikan Buat tes itu Sama belajar Kalau kalian Ikut LPK Belajarnya Belajar di LPK Dulu juga Itu Memerlukan Uang kan Ya itu Tapi Kalau di Korea Gini Kalau di Korea Itu harus belajar Harus Dan Tesnya Saya denger-dengar sih Ya Untuk pengalaman pribadi Tanggaku ya Yang ikut Korea Itu sekitar Habis sekitar 40 jutaan Ya itu Tolong Tolong Dibenarkan Apabila saya salah ya Yang untuk program Korea Antara Korea Hongkong Taiwan Itu Sekitar 40 jutaan ya Tolong Dibenarkan Kalau Apabila saya 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 salah Itu Yang saya denger aja Tapi Kalau di program saya IM Japan Itu Semuanya Sistemnya gratis Dan Gini Ini Saya Saya gak ikutkan Yang LPK ya Kalau LPK kan Pembiayaan Belajar itu Sendiri-sendiri Ya Ada yang murah Ada yang mahal Itu tergantung Sama kalian Memilihnya Kalau kalian bisa Belajar mandiri Itu lebih Murah Ini Contoh Buat seleksi Seleksi Contoh saya Orang Semarang Ikut seleksi ke Jogja Itu butuh Butuh biaya berapa Ya Di Kira-kira Sendirilah Buat kehidupan Selama Kalau kita Mengikuti tes Lulus semuanya Itu kan Senin Selasa Rabu Kamis Itu Empat hari Itu Kita Tinggal di Apa Tinggal di sana Di Jogja Jadi Buat kehidupan Makanya Itu Kalau tesnya sih Semua gratis Semua Dan untuk Pendidikan di Daerah Itu kita Membutuhkan Biaya juga Pendidikan daerah Itu kita Makanya Itu masih Dari 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 Makan Makan Untuk Pribadi Dari 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 Kita Sendiri Tapi Kalau Udah Di pusat Kalau Udah Di pusat Itu Semuanya Udah Ditanggung Sama IM Japan Dan Perusahaan Penerima Itu Apa ya Kita udah dibayain semua Yang penting kita mengikuti Yang penting kita mengikuti Tesnya aja Kita lulus, kita bisa berangkat Itu enaknya di Jepang Dan apalagi ya Mungkin itu aja sih perbedaan Kan banyak yang tanya aku Mas kok kenapa memilih Jepang Kok gak memilih Korea aja Gitu Atau di Hongkong Ya itu jawaban saya Seperti itulah Ya mungkin Itu udah menjawab pertanyaan kalian Tolong Apabila saya salah tadi Salah-salah ngomong Itu cuma kabar dari temanku ya Kalau saya ke Jepang Itu ngikutin jejak temanku Dia kan udah berangkat duluan Temanku Tetanggaku Dia yang saya gantikan pekerjaannya Dia di Tokyo Dia juga di Tokyo Dia kan mau pulang Pulang-pulangnya dia bulan 11 Saya masuk perusahaan itu bulan 9 Saya yang menggantikan pekerjaannya dia Untungnya kok Nemunya tetangga sendiri gitu loh Yang mengajak aku ke Jepang juga Yang gak tau Itu juga gak disengaja Gak disengaja Gak Maksudnya Dari perusahaan saya Itu juga Gak ngeliatin orangnya itu Dari mana Dari mana itu Gak Pengertian Tolong Dibenarkan ya Tulis aja di komen Di bawah Dan Ya Apabila ada pertanyaan Juga tulis di komen Insya Allah Akan saya jawab Makasih yang udah nonton Video Singkat hari ini Oke Salam dari Negeri Sakura Jepang The next video Thank you Terima kasih